Intro Hai guys, balik lagi di channel Prediksi Oficial Pada konten kali ini, Mimin akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berlatar belakang Korea tahun 1950 Film ini bercerita tentang tentara Turki yang bernama Sulaiman yang tidak sengaja menemukan gadis kecil yatim piatu Bahkan tidak ada yang menyangka guys, antara gadis kecil dan Sulaiman ini terjalin hubungan seperti ayah dan anak Mereka saling menyayangi dan saling peduli antara satu sama lain Tapi sayangnya guys, ketika perang berakhir Mereka terpaksa harus terpisah Nah, apakah semudah itu kasih sayang di antara mereka harus terhapus? Tidak, karena cerita ini kemudian diabadikan dalam sebuah film yang diberi judul Aira the Doctor of War 2017 Kisahnya bermula di bulan Juni tahun 1950 Tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia II di perbadasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara Di sini kita bisa melihat kehidupan normal di beberapa keluarga yang hidup di sana Mereka tampak tenang menjalani hari-harinya dengan bahagia Tak lama setelah itu, hari-hari bahagia mereka musnah guys Di mana, tentara Korea berusaha melakukan perang untuk menguasai daerah Korea Selatan Masih di bulan yang sama, kondisi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan membuat semua negara lain prihatin, bahkan negara Turki guys Nah, sekarang ini kita diperkenalkan dengan salah satu sersan bernama Sulaiman Dia dipanggil oleh atasannya untuk ditugaskan ikut bergabung dalam satuan komando Satuan Pertamaian PBB yang akan dikirim ke Korea Selatan Meskipun agak berat, Sulaiman tetap menerima tugas tersebut Dan yang paling disayangkan, dia harus meninggalkan kekasihnya yang sangat berarti bagi Sulaiman Pada malam harinya, Sulaiman langsung menemui kekasihnya Untuk berpamitan Meskipun pada awalnya, Nurhan sedih karena dia khawatir takut terjadi apa-apa nantinya Beruntungnya guys, Sulaiman mampu meyakinkan bahwa kepergiannya tidak akan lama Dan ia berjanji, setiap ada kesempatan dia akan selalu mengirim kabar kepadanya Bahkan Sulaiman juga berjanji bahwa setelah pulang nantinya, dia akan langsung menikahi Nurhan Dan pelukan ini mengawali perpisahan mereka Pada mulanya, sang ayah begitu bahagia ketika menerima pesan melalui telegram dari anaknya Dia berpikir bahwa anaknya akan segera kembali untuk menikah dengan wanita pilihannya Namun setelah Nimed membaca surat itu, ternyata isinya memberitahukan bahwa Sulaiman akan pergi ke Korea Tentu saja hal itu membuat sang ayah sedikit kecewa guys Apalagi ketika sang ayah membayangkan kesedihan yang dirasakan Nimed Namun, yang bisa dilakukan sang ayah hanyalah mendoakan Sulaiman agar kembali dengan selamat Untuk pengetahuan kalian guys, Nimed ini adalah gadis yang dijodohkan dengan Sulaiman Dan ia sangat sering membantu dan datang ke rumah orang tua Sulaiman Singkat cerita, Sulaiman beserta pasukannya tiba di Korea Selatan Dan menuju perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di sana guys Di sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan langsung betapa mencekamnya negara tersebut Bahkan, manyat bergelimpangan, anak-anak terlantar yang orang tuanya tewas menjadi korban perang Tiba di kem Amerika, Sulaiman langsung menepati janjinya untuk mengirimkan kabar kepada Nurhan dan juga keluarganya Sulaiman mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja Tentu saja hal itu membuat Nurhan dan juga keluarganya sangat bahagia Dan mereka selalu mendoakan keselamatan Sulaiman Sangat disayangkan guys, ternyata beberapa hari ini Sulaiman tidak mengetahui bahwa perang ini akan berakhir Karena menurut temannya yang bernama Mansud, musuh telah mundur dan meninggalkan Korea Selatan Hali yang merupakan sahabat Sulaiman yang berada di sana sedikit kecewa mendengarkan kabar ini Karena menurutnya, mereka telah datang jauh-jauh tapi mereka tidak melakukan apapun Namun tiba-tiba, kem tersebut diserang dengan beberapa pesawat tempur guys Pasukan Amerika dengan pasukan Turki terpaksa berlarian mencari tempat untuk berlindung Sampai akhirnya, ia bertemu dengan kemandannya Dan disini, dalam kondisi yang sangat genting, Sulaiman beserta dua temannya Diberi misi untuk mengantarkannya ke kem unit 9 agar bisa meminta pertolongan Taukah kalian guys, bahwa kabar perang akan segera berakhir telah menjadi berita sampai kepada Nurhan Nurhan yang membaca ini tentu sangat bahagia Ia pun bersama temannya mulai memikirkan baju yang akan digunakan untuk pernikahannya nanti Sangat disayangkan, karena pada kenyataannya perang masih tetap berlanjut bahkan semakin memanas Di tengah perjalanannya ke unit 9, mereka menyaksikan fakta yang sangat mengejutkan Dimana, di sekililing mereka, tempat yang mereka tuju ternyata telah porat-poranda Dan puluhan mayat pun bergelempangan dimana-mana Sulaiman yang khawatir akan serangan mendadak, memberanikan diri mencoba mengawasi keadaan di sekitarnya guys Namun tiba-tiba, Sulaiman dikagetkan dengan penemuan seorang gadis kecil duduk sendirian di samping mayat orang tuanya Sulaiman yang melihat hal itu tidak tega dan berusaha meraih anak tersebut guys Akhirnya mereka tiba di unit 9 Di sini, terlihat gadis kecil ini merasa tenang berada di pelukan Sulaiman Sempat terjadi perdebatan antara Sulaiman dengan teman-temannya Namun yang menariknya, Hali malah menyarankan dengan bangganya untuk memberikan nama anak itu dengan nama ibunya Namun teman-temannya malah tertawa karena nama ibu Ahli terlalu kolor dan lucu jika digunakan untuk anak kecil Dan pada akhirnya, Sulaiman pun memutuskan menamai gadis kecil ini dengan sebutan Ayla yang memiliki arti bulan purnama Keesokan harinya, perjalanan dimulai dengan mengendalkan rute seorang penunjuk arah Namun ternyata, tentara musuh mengetahui rute mereka sehingga perang pun terjadi Sulaiman yang saat itu sedang berada bersama Ayla, terpaksa berjuang mati-matian melindungi jiwa dan keselamatan mereka Dan beruntungnya, mereka dibantu oleh sahabatnya Hali yang merupakan seorang ahli tembak Nampaknya di sini bahu-membahu menghalau musuh yang muncul sana-sini guys Namun sayangnya, lebih banyak musuh yang dilumpuhkan maka justru semakin bertambah pula mereka yang datang Kondisi pun semakin mendesak ke arah terburuk dan syukurnya, bantuan segera datang Melalui sebuah berita, peristiwa penyerangan tentara Turki ini ternyata sampai ke Nuran Nuran pun menangis karena mengkhawatirkan keadaan Sulaiman Tidak hanya Nuran, hal itu juga dirasakan oleh keluarga Sulaiman yang saat itu sedang berada di rumah Suatu hari, Sulaiman ditegur bahwa keberadaan Aila tentu bakal menghambat pekerjaannya Selain itu, hal tersebut bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri Apalagi jika dibawa ke area peperangan Mendapati teguran demikian, Sulaiman tetap mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Aila Beberapa hari berikutnya, Sulaiman dan para tentara lainnya dikumpulkan untuk diberikan penghargaan Namun tiba-tiba, Aila masuk ke tengah-tengah upacara Hal itu membuat semua orang kaget Namun beruntungnya guys, komandan dari Amerika itu langsung memeluk Aila Dan dia memberikan Sulaiman izin untuk mengurus dan menjaganya Kabar bahagia ini, Sulaiman juga menyampaikan kepada keluarganya dan juga kekasihnya Keluarganya terlihat sangat bahagia Namun berbeda dengan kekasihnya yang justru terlihat murung karena cemburu dengan kedekatan Sulaiman dan Aila Januari tahun 1951, Aila tampak tidak ingin lepas dan ingin selalu dekat dengan Sulaiman Kemanapun Sulaiman pergi, maka ia selalu akan mengikutinya Rasa kasihan yang awalnya menyelimuti benak Sulaiman Pelan-pelan berubah menjadi rasa sayang yang tulus Dan sejak saat itulah, Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Aila layaknya seperti anak kandung Bukan hanya dengan Sulaiman, Aila juga bahkan terlihat akrab dengan tentara-tentara Turki lainnya Di setiap waktu luang atau waktu latihan, Aila selalu duduk memperhatikan mereka Maret 1951, musim dingin pun berakhir Suatu pagi ketika mereka melakukan apel Tiba-tiba Aila masuk ke tengah-tengah upacara sambil mengikuti setiap kata yang diucapkan komandan Semua yang berada di sana terkejut, termasuklah Sulaiman Karena ini adalah kali pertama Aila berbicara Dan yang bikin herannya, ia mengerti apa yang diperintahkan komandannya Dan berarti, selama ini Aila selalu memperhatikan setiap kata yang diucapkannya Semenjak saat itu, jika ada waktu luang Sulaiman pun dengan sabar selalu mengajarkannya beberapa bahasa Turki Sampai di suatu momen, ketika Sulaiman mengajarkan beberapa bahasa Tiba-tiba Aila mengucapkan kata papa Mendengar hal itu, Sulaiman memeluk Aila sangat erat Terlihat di sini, Sulaiman sangat terharu dan bahagia mendengarnya Suatu hari, Sersan Hali tampak mengamuk Karena mendapat tugas dari kolonel untuk menjaga perbatasan Padahal, sebelumnya ia sudah merencanakan untuk pergi melihat konser Melimuru Yang sudah lama menjadi idolanya Sulaiman pun berusaha menenangkannya Dan dia berjanji kepada Hali Kalau setibanya ditutpat tugas Hali dipastikan mendapat tanda tangan dari Melimu Lengkap dengan serta nama Dan tanda tangan beserta ciumannya Mendengar hal itu, Hali sedikit tenang dan bersedia menuju medan perang Sesuai dengan janjinya Sulaiman pun berangkat menuju untuk menonton konser itu Di sini, dengan cedriknya Sulaiman meminta bantuan Aila Untuk mengalihkan perhatian Melimuru Dan benar saja guys Sang idola pun menjadi terposona Saat dia melihat tingkah lucu Aila Scan pun berpindah ke area peperangan Dimana Hali terlihat sangat galau Ia begitu terpukul Dan sambil menangis Ia pun meletakkan seikat karangan bunga Dan foto beserta tanda tangan idolanya Yang dijanjikan kepada Hali kemarin Juli 1951 Hari ini bertempatan dengan satu tahun tentara Turki berada di Korea Dan hari itu pula, mereka dinyatakan telah bebas tugas Karena nantinya tugas-tugas mereka akan digantikan oleh tentara-tentara dari negara lain Hal ini tentu saja membuat Sulaiman sangat dilema Di satu sisi, ia harus pulang dan memenuhi janji kepada Nurhan Untuk menikahinya Namun di sisi lain, ia juga khawatir dengan kondisi Aila Yang sudah menganggapnya sebagai ayah Beberapa hari kemudian, semua teman-temannya kembali ke Turki Namun Sulaiman memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi demi Aila Di sini, Sulaiman kembali menuliskan surat untuk pacarnya dan juga keluarga Yang mengatakan bahwa ia menunda ke pulangannya Keputusan Sulaiman pun sepihak tentu saja mengagetkan Sehingga membuat Nurhan dan orang tua Sulaiman pun jengkel bahkan marah Kesokan harinya, Sulaiman pun dipanggil oleh komandannya Di sini, dia diberitahukan bahwa 10 hari lagi akan ada kapal yang membawa tentara yang masih tinggal di sana Sulaiman di sini diperintahkan untuk kembali Namun, Sulaiman menjelaskan kekhawatirannya terhadap Aila Tapi sang komandan langsung menjelaskan Kalau Aila nantinya akan ditempatkan di sekolah Angkara Yaitu sekolah untuk anak-anak korban perang Bahkan di sini juga hadir seorang pengurus sekolah tersebut Dan memberikan baju seragam untuk Aila Singkat cerita, Sulaiman dan Aila tiba di sekolah Angkara Yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti Sulaiman pun ikut melihat kondisi dan keadaan sekolah tersebut Tampaknya, Aila betah bersama anak-anak lainnya Namun berbeda dengan Sulaiman Yang tahu kalau dirinya bakal pergi meninggalkannya Dan siapa sangka Ternyata Aila menyusul sambil menangis Dan mengatakan bahwa dia tidak mau ditinggalkan oleh Sulaiman Sulaiman yang tadinya akan pergi pun kembali luluh Dan semakin berat melepaskan Aila Sebelum memutuskan kembali ke tempat asalnya Turki Sulaiman pun akhirnya nekat menyeludupkan Aila ke dalam koper Agar ia bisa membawa Aila bersamanya Sebelum ia menaiki kapal Terlihat semua peserta diperiksa dan didata Di sini, Sulaiman hampir ketahuan Karena ia terlihat membawa koper dengan ukuran yang sangat besar Namun di sini, Sulaiman bisa meyakinkan Kalau di kopernya tersebut berisi oleh-oleh keluarganya Ia pun akhirnya tersenyum dan lolos Ketika ia berjalan beberapa langkah Tiba-tiba temannya menghampirinya dan bertanya Dimana Aila berada Semua yang di sana pun menjadi kaget Dan langsung membuka koper miliknya Setelah rencana Sulaiman yang nekat itu ketahuan Ia pun semakin bimbang dan bingung Apa yang harus ia lakukan agar tidak terpisah dengannya Kemudian Mansud menjelaskan Kalau Aila lebih baik tinggal di sini Dan suatu hari, Sulaiman bisa datang ke sini Untuk kembali menjenguknya Akhirnya, semua usaha Sulaiman berakhir Dan terpaksa harus berpisah dengan Aila Dengan berat hati Semua rasa sedih yang ia sembunyikan Sulaiman pun berusaha menenangkan hati Aila Dan ia mengatakan bahwa nantinya akan kembali untuk Aila Aila pun pada sasarnya yang masih lugu Tidak bisa berbuat apa-apa Selain menangis Dan tangisan pun menjadi tak kalah Sulaiman menaiki kapal Dan pergi meninggalkannya Sesampainya di Turki, hal yang tidak diduga pun terjadi Karena ternyata Sulaiman harus menerima kenyataan pahit Bahwa Nurhan sudah menikah dengan orang lain Sehingga membuat Sulaiman sangat terpukul atas peristiwa itu Lima bulan setelah itu Akhirnya Sulaiman memutuskan untuk menikah Dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimen Dan ia pun pindah ke kota lain Pada dasarnya Pernikahan ini masih rada-rada canggung guys Karena semenjak Sulaiman pergi dari Korea Ia masih tetap memikirkan Aila Sehingga sikapnya kepada Nimet kurang begitu berhatian Namun karena Nimet ini memang aslinya perempuan yang baik Dan juga sangat mengerti suaminya Akhirnya ia mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Aila Yang selama ini mengganggu pikirannya Sulaiman pun terbuka hatinya Dan langsung menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya Berbeda dengan Nurhan Nimet justru begitu terlihat antusias Untuk membantu suaminya dalam mencari keberadaan Aila Bahkan Ia sendiri mengatakan Kalau Sulaiman menganggap Aila sebagai anaknya Maka Nimet pun akan sama menganggap Aila sebagai anak kandungnya Berhari-hari Bahkan berbulan-bulan Nimet tidak pernah putus asa Untuk membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Aila Setiap ada informasi yang didapat Nimet selalu menyempatkan untuk memberitahukan Sulaiman Sampai akhirnya Sulaiman yang melihat kegigihan istrinya ini Menjadi mulai membuka hatinya Usaha Sulaiman dan istrinya menemukan Aila tergolong sangat sulit Kesulitan ini sebenarnya sangat mendasar Semua karena Aila tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya Bukan waktu yang singkat 47 tahun berlalu Semenjak Sulaiman berpisah dengan Aila Saat ini Sulaiman dan Nimet sudah terlihat tua Namun di setiap waktu luang Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengenang sahabatnya Hali termasuk momennya bersama Aila waktu itu Juni 2002 Di sini Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea Dan mendapatkan tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Aila Semasa perang dulu Mereka ini ternyata sedang mencari narasumber Untuk keperluan film dokumenter Wartawan itu mengatakan Jika Sulaiman bersedia bercerita Mereka juga berjanji akan membantu mencari keberadaan Aila Mendengar hal itu Tentunya Sulaiman sangat senang Karena menemukan Aila adalah janji Semasa hidup yang belum sempat ia tepati Akhirnya di sini Sulaiman pun menceritakan semua Dan memberikan foto-foto kenangannya bersama Aila Sken berpindah ke Korea Wartawan yang sudah berjanji membantu Sulaiman pun Mulai melakukan pencarian Mereka mulai mencari dari arsip tempat sekolah Aila dulu Namun arsipnya Beberapa sudah hangus terbakar Dan hilang entah kemana Mereka ternyata tidak menyerah begitu saja guys Setiap ada informasi Sekecil apapun itu Mereka tetap dengan teliti mencarinya Sampai akhirnya Mereka menemukan enam nama yang sampai saat ini Bisa mereka hubungi Informasi ini mengantarkan wartawan ini kembali menemui Sulaiman Di sini dia menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di daftar tadi mengenal Aila Bahkan dalam video wawancara seseorang menyebutkan Aila dulunya pernah diantar oleh seorang tentara Mendengar hal itu Sulaiman sangat senang dan merasa bahwa tinggal beberapa langkah lagi Ia akan bertemu dengan Aila Keesokan harinya Wartawan ini mendapatkan informasi lagi Bahwa ternyata Aila ini ditemukan Dan ia pun langsung bergegas menemui wanita itu April 2010 Tempatnya 60 tahun setelah perang berakhir Di pagi ini Sulaiman beserta istrinya berada di Taman Angkara Tempat ini adalah tempat yang sama di mana Aila sekolah dulu Beberapa saat kemudian Dari ujung taman Sulaiman melihat orang datang menuju ke arahnya Tidak perlu lama bagi Sulaiman mengenal siapa dirinya Dan tidak perlu bingung bagi Aila untuk mengenal siapa ayahnya Setelah penantian panjang Akhirnya Tuhan mempersatukan mereka Mereka pun tidak bisa menahan air mata bahagia saat ini Dan inilah akhir dari cerita film Aila The Water of Ford 2017 Oke guys thank you for watching Dan sampai jumpa di review film berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.